Sebuah kapal kargo yang membawa puluhan kontainer dan muatan lain yang terbakar di perairan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebanyak 15 anak buah kapal berhasil dievakuasi. Kapal kargo Aleksindo 8 yang sedang lego jangkar di perairan Batu Ampar terbakar Rabu sore. Api pertama kali terlihat di plafon dapur yang diduga berasal dari sambungan listrik yang ada di atas kapal. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh ruang kebudi kapal dan ruang ABK. 15 anak buah kapal berhasil dievakuasi oleh petugas. Petugas dari TNI Angkatan Laut langsung melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air dari kapal. Dibantu beberapa kapal baik dari pol air, basarnas dan beberapa kapal lainnya. Menurut nakoda kapal Joko Sampir kebakaran terjadi setelah ada asap keluar dari atap ruang dapur. Dan para ABK sudah berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Namun tidak berhasil. Sebelumnya kapal akan berlayar dari Bata menuju pelabuhan Sunda Kelapa dengan membawa puluhan kontainer dan barang kargo lainnya. Lalu karena koki kamarnya di depan dapur, dia langsung terlihat kebakaran. Setelah itu semua kru langsung memadamkan kebakaran, membawa alat pemadam api ringan itu langsung diusahakan untuk dibadamkan. Tapi api semakin membesar, jadi tidak dapat terkendali. Sudah pakai semua pemadam, akhirnya tidak dapat terkendali, akhirnya kita evakuasi. Bisa diselamatkan dulu ya kan, kurunya ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.